baik teman-teman kita lanjutkan di part 2 ya ini adalah silinder eritrosit ini ya teman-teman kita temukan bentuknya seperti ini, ini adalah silinder eritrosit dengan pewarnaan perbesaran peratus kali, di bawahnya ini silinder campuran ya campuran eri dan leu gitu ya kalau kita lihat lebih detail lagi ya kelihatan disitu ada ada eri juga ada leu dengan sirihas kalau leu itu lebih besar dan intinya lebih terlihat gitu ya lebih pekat ya warnanya kalau yang eri yang bulat-bulat kecil ini ya yang seperti gelembung seperti kosongan gitu ya gak ada intinya, itu yang eritrosit berikutnya ini ada silinder eritrosit ya teman-teman kalau kita lihat lebih lanjut, kelihatan banget kalau ini isinya eri semua ya bukan silinder campuran tadi ini eritrosit semua kemudian maka dia disebut silinder eritrosit berikutnya ini kalau dengan pewarnaan ya kalau yang warnanya agak umu ini ini silinder leukosit dalam sedimen urin coba kita perjelas lagi ya teman-teman kelihatan banget ini ya kalau dia silinder leukosit kelihatan ini ciri khas bentuk-bentuk dari leukosit dia ukurannya agak lebih besar dibandingkan eri dan intinya kelihatan sekali ya maka agak terlihat pekat seperti itu untuk warnanya berikutnya ini jelas terlihat ini adalah silinder leukosit ya silinder leukosit dengan pewarnaan perbesaran 400 kali berikutnya ini adalah silinder leukosit juga ya teman-teman terlihat sekali ini ini juga berikutnya ini silinder leukosit lagi ini ada oval fat badis oval fatnya ini ya teman-teman ini adalah lemak ya sel lemak berikutnya di bawah ini ini adalah leukosit dengan tetesan lemak dalam sedimen urin jadi ini silinder leukosit yang sudah kena tetesan lemak ya teman-teman maka bentuknya jadi seperti ini kemudian ini silinder leukosit juga ya teman-teman ini kemudian ini ini juga silinder leukosit kemudian ini ya teman-teman ini silinder eritrosit juga yang ini ya teman-teman ini silinder leukosit eh maaf ini ada silinder eritrosit ini ya eritrosit kemudian silinder epitel ini silinder epitel kemudian silinder granula granula sepertinya yang ini ya teman-teman seperti itu ini eri ini lew ini granula eh ini eri ini epitel ya maaf lalu ini granula berikutnya ini silinder epitel ya teman-teman yang terwarnai oleh bilirubin ini ketika dengan pewarnaan ya ketika dia dengan pewarnaan warnanya tidak mampu menjadi pekat ungu seperti ini kemungkinan ini sudah kecampur bilirubin ya dimana bilirubin itu warnanya mendekati kuning gitu ya seperti itu maka warnanya jadi seperti ini karena dia di urinnya itu ada bilirubinnya dan bilirubinnya itu mampu mengalahkan warnanya stanhermelmarbin maka gak gak jadi seperti ini ya warnanya berikutnya silinder epitel ini ya teman-teman ini silinder epitel dan coba kita perhatikan dan silinder hialin ini ya silinder hialinnya ya teman-teman ini silinder hialin nomor 2 berikutnya ini silinder granula silinder granula kita lihat lebih lanjut ya teman-teman seperti itu kita lihat lagi ini ada silinder granuler ya ini silinder-silinder granuler kemudian ini juga granule yang lebih ke konvolutus atau berbelit-belit kalau ini kan relatif lurus ya kalau ini relatif spiral atau berbelit-belit kalau yang ini ini kalau terwarnai bilirubin ya jadi nanti teman-teman kalau melakukan pemeriksaan sedimen urin lalu kok sudah diwarnai warnanya gak ungu seperti ini ya maka kita harus jeli ya memperhatikan lagi jangan-jangan ini warnanya menjadi agak kuning kecoklatan karena urin tadi ada bilirubin yang cukup tinggi ya bisa jadi seperti itu bilirubin ini mampu mengalahkan warna dari stenhermel marbinnya tersebut sehingga warnanya menjadi seperti ini berikutnya ada silinder granuler halus ya ini ya teman-teman ini di apa di peroleh tanpa pewarnaan ya ini juga silinder banyak ya silindernya ini silinder granuler dalam sedimen urin ini juga ya ciriha silinder ya kalau murni silinder granuler kayak gitu ya itu yang gak ada eri atau leu ya di dalamnya seperti itu berbentuk granul berikutnya ada silinder lilin ya silinder lilin ini kemudian sel epitel sel epitelnya ini ya teman-teman ini adalah sel epitel kita lihat lebih lanjut sel epitel lebih besar ya ukurannya daripada leukosid kemudian ini silinder lilin dengan pewarnaan ya ini silinder lilin kemudian ini juga silinder lilin ini juga silinder lilin bentuknya seperti cacing ya berikutnya ini juga masih silinder lilin ini juga silinder lilin tapi dia bentuknya lebih konvolutus ya berikutnya ini juga silinder lilin ini juga silinder lilin kalau yang di bawah ini terfragmentasi dan memiliki takik kalau yang ini ini juga silinder lilin kembali lagi kalau kita melihat dari warnanya ini terwarnai oleh bilirubin ya jadi di urin itu ada bilirubinnya yang cukup tinggi sehingga warna dari bilirubin itu mengalahkan warna dari stanheimer stanheimer malbin sehingga warnanya menjadi kuning kecoklatan seperti ini ini juga silinder lilin masih banyak ya teman-teman ini juga silinder lilin silinder lilin ya ini berikutnya ini silinder lilin ya teman-teman terlihat ya ini ya silinder lilin tapi dia lebih gemuk ya lebih besar lebih gemuk kemudian ini juga silinder lilin banyak ya silinder lilinnya tapi ini tanpa pewarnaan kemudian ini kita lihatnya agak beda ini silinder lemak teman-teman kelihatan lemaknya lemak itu gambarnya seperti ini teman-teman sel-sel lemak itu seperti ini tampilannya kalau kita melihat di bawah mikroskop dengan pewarnaan berikutnya ini silinder dengan tetesan lemak ini ya teman-teman silinder dengan tetesan lemak itu yang bulat-bulat lemaknya ya kelihatan jadi silindernya itu kena tetesan lemak kemudian yang kedua yang kedua ini ya teman-teman ini adalah sel epitel itu adalah sel epitel kemudian yang nomor tiga ini adalah fat nomor tiga ini ya teman-teman ini adalah lemak kemudian nomor empat sel epitel tubulus ginjal nomor empat ini nah coba kita lihat ya tadi ada epitel juga tapi yang satu epitel mana tadi epitel transisional yang satu sel epitel tubulus ginjal nomor dua kita bandingkan dengan nomor tiga eh nomor empat ini yang tubulus ginjal itu kayak gini ya teman-teman sel epitel tubulus ginjal kalau yang ini ini epitel transisional nah kelihatan ya bedanya coba kita identifikasi bedanya kalau disini itu cenderung pekat ya warnanya di tubulus ginjal sel epitel tubulus ginjal intinya juga lebih terlihat ya kalau transisional intinya itu agak tidak begitu terlihat ya teman-teman berikutnya kita memasuki kristal kita lanjutkan di part 3 terlihat terlihat Terima kasih.